Intro Pemirsa dua komedian ini membuat dunia layar kaca penuh tawa. Tingkah mereka yang kocak diselingi sketsa parodi menjadi andalan. Tapi keduanya jarang berbicara serius saat berlakon. Apa kira-kira kata mereka tentang politik? Sudah hadir di studio dua komedian, Andre Tolani dan Entis Sutisna alias Kang Sule. Selamat malam Kang Sule. Selamat malam Mas Andre. Keren gayanya dah. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Ini membayar hutang aja sih sebetulnya. Jangan dibuka disini dong. Bayar hutang ya? Iya kan dulu datang ke ini talk so sekarang. Soalnya memang harus gitu biar impas kita. Setelah ini kita bikin hutang baru ya Kang? Boleh. Sekarang kita datang ke tempatnya Mata Najwa. Nanti mungkin ke rumah Nana lah. Besok. Silaturahmi. Ingat dah haji lo. Iya. Saya mungkin sudah tidak perlu diperkenalkan. Cuma ada cerita sedikit tentang dua orang komedian di depan saya. Kita lihat yang berikut. Entis Sutisna, akrab dengan nama panggung Sule, mulai dikenal sejak menang dalam kompetisi lawak bersama grup SOS di televisi. Dia memilih nama Sule karena rambutnya yang gondrong serta sering disemir kuning dan singkatan dari Sunda Bule. Selain sebagai komedian, Sule yang tambah melejit namanya lewat program opera parodi di televisi juga pernah membuat album yang dinyanyikan bersama sejumlah komedian lain. Dan Sule yang mempopulerkan slogan prikitiu dalam lawakannya kini memandu sebuah acara talkshow bersama Andre Taulani. Sementara Andre Taulani, mantan vokalis grup band Stinky ini, mulai terjun ke dunia komedi sejak bergabung dalam program televisi Nge Lenong Nyo. Dia tambah terkenal sebagai komedian saat ikut berperan di opera Van Chava. Dalam perjalanannya berperan sebagai komedian, Andre juga pernah menjajal terjun ke dunia politik, mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Tangerang Selatan. Setelah gagal, dia kembali lagi menekuni dunia hiburan dan setia berpasangan dengan Sule. Itu kan baru sedikit, ada yang perlu ditambahin nggak? Kira-kira apa sih yang perlu pemirsa Mata Najwa tahu tentang sosok Kang Sule dan Mas Andre? Aku manggilnya Mas atau apa ya? A-A aja, A-A. Sama, yaudah sama A-A Andre. Kang Sule, yang orang perlu tahu tentang partner Kang Sule apa? Yang belum ada di profil tadi? Waktu nyalonin. Mulai lul kan. Nggak apa-apa buka di Mata Najwa yang rahasia-rahasia dibuka nggak apa-apa? Yang namanya teman kan harus saling membantu ya. Tapi perekonomian tetap harus jalan. Jadi ceritanya saya disuruh, saya mau nyalonin nih. Makanya Pak Arsid, Pak Arsid di Tangerang Selatan. Nah terus, gue harus ngepain? Gue harus joget-joget gitu. Nggak lo bantuin gue dong? Yaudah, akhirnya kita bantuin kampanye. Satu hari itu, nyampe-nyampe kita terjebak di jalan waktu itu. Jauh perjalanannya. Ada mobil, karena mobil nggak bisa masuk. Karena penuh orang? Bukan penuh orang, kealing rel kereta. Akhirnya saya berempat, Nunung, Parto, Ajis waktu itu. Kita di kereta satu jam setengah. Dan dia tidak tahu, karena dia naik mobil. Oh, dia pakai patwa? Itu pengalaman yang paling pahit seumur hidup saya. Tapi demi seorang teman ya? Tapi demi seorang teman, saya rela untuk dia walaupun gagal. Walaupun gagal, tapi demi teman. Oke. Sebelum masuk ke pengalaman-pengalaman pahit. Kalau tentang Kang Sule yang orang belum banyak tahu, di mata Najwa tolong dibuka sedikit. Sule ini orang yang sensitif. Dan dia itu mudah sekali menangis. Masa sih? Iya. Apalagi kalau kita berbicara soal muka ya. Tapi Sule yang dulu sama sekarang berbeda. Menurut saya, saya sebagai sahabat, saya melihat dia banyak sekali perkembangan. Bahkan dia lebih ganteng daripada saya. Dia tahu bilang ganteng, gak mau dibahas. Masalah waktu kampanye masih kurang 5 juta. Kan perjanjiannya kalau menang, gak bayar gitu. Oh iya. Tapi kalau gak menang. Kalau kalah gak bayar. Tapi sebetulnya, dengan pengalaman politik, dengan bantu-bantuin politik, kok kalau di televisi jarang bahas politik? Jarang. Karena kalau saya kan lebih ke memberikan hiburan kepada rakyat. Biarkan saja ada orang-orang politik yang membahas politik. Karena kan kalau politik yang saya tahu kalau udah pol itu baru di itik-itik gitu. Itu. Jadi, ya kita mah yang update aja lah gitu kan. Kayak kursi sini, mungkin kita tinggal pakai peci. Masukin tangan sini, udah gandain uang banyak gitu. Kayak yang ini ya kan? Ya, paling begitu-begitu doang kalau urusan politik. Karena saya gak ngerti politik terserang. Gak ngerti politik. Banyak banget tawaran saya untuk menjadi wali waktu itu. Wali kota. Wali kelas. Tapi memang selalu menolak. Iya, selalu menolak. Karena Andre juga pada waktu itu, saya mau coba nih. Kalau coba sih gak apa-apa. Tapi kan, loh kok buat politik kok coba-coba sih Andre gitu kan. Tapi gak apa-apa kalau untuk pengalaman gitu. Kan takutnya nanti gagal, Andre. Dan itu betul. Itu. Karena politik kan kuat banget. Kita juga gak tahu. Ada istilah katanya penggelembungan suara. Yang gelembung padahal kan balon atau gak air ya. Gak tahu. Makanya saya gak terlalu membahas untuk itu. Tapi dia bagus. Mas Butet yang membahas masalah itu. Oke. Tapi. Kalau gitu saya mau puterin satu hal nih pemirsa. Ini bukan untuk mengungkit luka lama nih. A-A. Tapi ini perlulah supaya pemirsa Matanajo tahu. Apa-apa. Sabar. Bagaimana perjuangan A-A Andre waktu mau jadi politisi. Wakil wali kota. Bagaimana perjuangan A-A Andre waktu mau jadi politisi. Sama-A Andre waktu mau jadi politisi. Jadi karena itu karena nomor tiga ya jadi gini ya. Itu karena nomor tiga. Dan itu sebetulnya cikal bakal saya kenapa akhirnya Pak Jokowi niru saya. Begini juga Pak Jokowi kalau gak salah. Enggak Pak Jokowi dua gini dulu. Sebelumnya tuh gubernur. Oh tuh gubernur. Terinspirasi AA Andre. AA jadi apa pengalaman terburuk mengingat-ingat dulu tuh. Waktu itu jadi berapa lama tuh kira-kira? Terdun politik praktis. Hampir setahun ya. Setahun dari mulai dicalonkan sampai kemudian. Sampai kemudian pemilihan. Pemilihan dan kalah ya. Habis berapa duit bilang. Saya sama sekali tidak keluar uang pada waktu itu. Keluar apa waktu itu? Keluar kuping. Keluar kuping. Masa gak keluar uang? Keluar tapi tidak sebanyak yang dibayangkan lah. Emang bayangan saya berapa kira-kira? Ya pokoknya satu rumah aja sih enggak lah. Enggak satu rumah? Kan tergantung rumah dimana. Rumah keong kayaknya. Tapi kalau bukan soal uang jadi soal apa yang paling membekas sampai sekarang? Pengalaman Maju Pilkada? Enggak jadi saya tahu betul bagaimana akhirnya ketika terjun ke situ. Begitu banyak gelombang di sana gitu ya. Yang mohon maaf ini. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar gitu. Misalnya? Ya misalnya kita di situ kejujuran bukan berarti nomor satu di situ. Karena kejujuran bisa jadi akhirnya dimanipulasi menjadi tidak jujur gitu. Jadi sebetulnya dunia yang jujur adalah dunia komedi menurut saya. Dunia komedi dunia jujur? Contohnya kayak saya begini. Saya sangat jujur sekali melawak gitu loh. Misalnya ketika saya gak ada bahan gitu ya. Ya saya bilang saya gak punya bahan gitu. Jadi tidak ada yang tersinggung. Tapi malah orang ketawa begitu. Sementara politisi dunia yang penuh kepura-puraan Kang Sule? Ya saya gak tahu saya gak punya saudara politisi. Kalau urusan pura-pura enggaknya ya itu urusan mereka. Urusan mereka? Iya. Tapi yang diamati. Kalau komedian itu kan melihat sesuatu itu kan pasti caranya beda. Kalau ngamat-ngamatin dunia politik kita gimana? Ngelihatnya seperti apa? Saya udah males ngamatinnya. Kok males? Nggak capek? Ya itu-itu mulu kan. Korupsi lagi. Itu lagi. Makanya yaudahlah. Mendingan nonton Spongebob. Spongebob ya? Spongebob ya? Ya Andre. Saya Sule. Kami berdua. Roy Martin. Masih sering dilamar kan? Sering. Oleh parpol? Oh keren mati cewek. Ahahahah. Ahahahah. Oh, I'm a... Oh, Abah. Asli. Saat. Tidak. Oh, Abah. Terima kasih.